Intro Menjadi selebriti kenamaan seperti Indra Bekti tentu menjadi nilai jual tersendiri. Dijumpai dalam sebuah kesempatan kemarin siang di Jakarta, presenter Serbabisa itu tengah sibuk memantau sebuah acara yang tengah diselenggarakannya. Dengan ramah dan penuh rasa hangat, pria bernama lengkap Bekti Indra Tomo tersebut mengajak memirsa cerita selebriti untuk mengintip usahanya di bidang fashion. Menggunakan label atas namanya sendiri, suami dari Aldila Jelita itu dengan senang hati menunjukkan model serta motif dari bisnis bajunya tersebut. Berikut cerita selengkapnya. Ini adalah saya sedang bekerja sebagai event organisernya dari Pelajar Semanggi. Lagi ulang tahun yang ke-17 dan mau bikin reme-ramenya lah. Salah satunya adalah dengan buat bazar. Nah akhirnya saya diminta, dipercaya sama Pelajar Semanggi untuk mengumpulkan beberapa tenan-tenan dan bikin acara di sini. Nah akhirnya kita buka bazar. Alhamdulillah ada sekitar 15 bazar tenan yang ikutan. Ada teman-teman artis juga, ada Irvan Hakim, ada Delia, Sebtianti, ada Denny Malik, dan beberapa tenan-tenan yang lainnya. Dengan adanya Pak Demi ini ya. Dan memang kebetulan Alhamdulillah sekarang sudah agak longgar. Kita sudah bisa bikin acara kayak gini sih Alhamdulillah ya. Cuman ya gitu lihat ya masih agak cukup sepi gitu. Jadi tapi itu tidak menyurutkan kita, semangat kita untuk tetap bisa berusaha untuk bisa buka bazar gitu. Ya siapa tahu dengan di wawancara seperti ini bisa tersebar beritanya, bisa orang oh ternyata udah buka ya Pelajar Semanggi, udah bisa buat acara, bisa bikin bazar gitu. Jadi apa namanya, ya mudah-mudahan banyak lagi yang datang lagi gitu untuk belanja. Dari tanggal 22 Maret sampai tanggal 28 Maret gitu acaranya. Ya seneng ya abis ya, seneng berorganisasi, seneng ngurusin hal-hal seperti itu. Kayak tantangan-tantangan baru aja gitu ya. Jadi kayak apa, jadi mediatornya mungkin antara customer dengan penjualnya gitu. Jadi kita nyiapin apa, seperti ini kita apa namanya, koordinasi dengan mall, koordinasi sama anak buah gitu ya. Dan kita buat acara ini kalau berhasil apalagi makin seneng lagi gitu. Jadi apalagi kalau ada tenen-tenen yang ya Alhamdulillah tadi ada pembelian ini itu gitu ya. Aduh seneng ikut seneng. Aku belum nih aku masih sepi gini ikut sedih gitu. Jadi yaudah Alhamdulillah sih di tengah-tengah kesibukan jadi ya tetap harus kita terjun sendiri. Karena dari klien juga lebih seneng kalau aku yang terjun, aku yang ngurusin gitu. Jadi ya Alhamdulillah sih syukur aku masih ada waktu sedikit lah untuk bisa dari syuting-syuting. Ada kesempatan aku turun langsung seperti ini. Cuannya sih gitu. Tapi aku gak mikirin cuan aja tapi gimana caranya aku bisa memperkerjakan orang, kemudian membuat orang berkarya, memberikan kesempatan orang untuk bisa maju gitu. Itu asiknya di situ gitu. Jadi kita saling tukar pikiran, saling masukkan-masukkan, kasih ide-ide mengenai gimana acaranya harus berjalan gitu ya. Jadi ada argumen-argumen di situ jadi seru gitu di situ. Jadi kita cukup hidup lah ya gitu untuk bisa menjadi sebuah usaha gitu untuk bisa ya memberikan pekerjaan untuk banyak orang gitu. Yang di sini ini aku, punya aku sendiri gitu. Jadi kemudian kalau punya Dila ya baju-baju cewek kebanyakan. Yang punya aku baju-baju cowok gitu. Jadi apa namanya, ini kalau aku emang lebih ke kaos-kaosan, topi, lebih casual-casual gitu. Kalau Dila yang Bujo juga mis, juga casual juga gitu. Juga yang berat-berat gitu bajunya. Jadi yang lebih daily wear gitu yang bisa dipakai senyaman mungkin ya gitu. Ya pastinya banyak ya tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan gitu. Ya entah itu nanti dari tanannya sendiri yang tadinya mau-mau tapi gak jadi gitu. Malah ada yang gak jualan di hari itu gitu kan. Jadi maksudnya membuat tempatnya akhirnya bolong-bolong ya gitu. Dan kemudian loh kok tiba-tiba ada yang tutup gitu kan. Itu salah satunya terus kemudian ada juga mungkin ya dari waktunya yang apa dari klien waktunya begitu mepet untuk bisa membuat buah acara. Tapi itu jadi sebuah tantangan juga dalam waktu mepet itu aku akan buat sesuatu nih apa nih gitu. Jadi kayak ayo kita tunjukin nih kemampuan kita gitu. Jadi gitu sih gitu kan aku seneng yang pakai kaos, pakai topi-topian gitu kan. Jadi ya apa namanya mungkin salah satunya memang mencerminkan diriku lah gitu. Untuk mungkin orang bisa ngikutin gayanya aku gitu kan. Ini gayanya bekti banget nih udah gitu ada tulisan lagi ya topinya ya. Inback gitu, inback clothes gitu ada tulisan-tulisan inback-inbacknya gitu. Jadi pengen branding juga gitu bahwa inback tuh ada sesuatu loh gitu punya karya gitu. Ya aku bukan seorang designer yang gimana banget gitu. Cuman ya pengen ikut meramaikan belantika dunia fashion gitu ya. Karena ya orang tuh kan baju itu kan sandang pangan papan itu ya salah satunya gitu. Jadi pasti orang akan beli baju, pasti orang masih akan terus perlu gitu. Dan pasti ada marketnya gitu ya. Nah masing-masing aku punya keyakinan bahwa aku dengan market aku gitu. Jadi insya Allah ada gitu. Jadi ya gak usah kita patah semangat gitu bahwa uh banyak yang bagus-bagus ya segini. Tapi tenang rejeki udah diatur gitu ya. Dan kita kalau punya usaha pasti insya Allah akan diberikan jalan gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu pilihan ya untuk orang yang mungkin pengen lebih santai, pengen punya barang dari mungkin artis idolanya gitu. Ini ya ini salah satunya gitu. Di labelin inback clothes ya ini ya. Kayak gini inback clothes make your clothes gitu. Banyak sih temen-temen sekarang soalnya yang udah pada bikin baju-baju gitu kan. Entah itu Ivan Gunawan gitu terus kemudian Raffi Ahmad gitu kan. Dengan RA jeansnya dan segala macam gitu. Jadi wah ini apa namanya ya suatu hal yang menjanjikan juga sih gitu. Jadi yuk coba yuk kita buat gitu sesuatu dengan nama kita sendiri. Jadi ada lah maksudnya singkatan kek atau apa kek dengan ada unsur-unsur indera bektinya gitu. Jadi apa namanya ya ekspresi dari situ sih gitu. Mungkin aku sih terinspresi dari streetwear aja gitu ya. Orang-orang tuh seneng yang santai, orang-orang yang pengen yang lebih apa namanya. Kalau di kayak buat ke mall, buat apa gitu ya mungkin bisa jadi ini ya salah satu pilihan gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih gaya-gayanya itu yang memang akhirnya kita siapkan lah untuk mereka yang memang pengen yang seperti itu gitu. Ini simple kan warnanya hitam terus dengan tulisan simple seperti ini. Terus yang lagi in juga itu adalah bawahnya itu lebih panjang gitu. Jadi biasanya kaos-kaosnya itu kan ini ya pendek gitu kan ini agak lebih panjang gitu. Lebih slim jadi buat yang kurus-kurus pengen punya badannya kelihatan kurus juga gitu. Kalau aku nih pakai ini belendung gitu. Silahkan aja datang ke Plaza Semanggi langsung datang hadiri banyak pilihan-pilihan apa namanya tenannya, boot-bootnya. Nah kalau di sini aku sendiri lagi ada diskaun gede-gedean nih 100 ribu dapet 3 piece. Terserah mau maju yang mana pilih terus mau dapet topi juga boleh. Jadi 2 baju, 1 topi boleh gitu ya. Penting 3 piece gitu. Nah pemirsa tidak terasa ya cerita selebriti menemani pagi kalian semua. Gimana tadi berita dari para selebriti tanah air? Seru-seru dong pastinya. Eits, tapi jangan bersedih. Karena cerita selebriti bakal nemenin pagi hari kalian semua setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di Badar TV. Jangan lupa untuk follow Instagram kita juga ya di atcerita.selebriti. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.